Pada tahun 2014, Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sleman menginisiasi pelaksanaan Health and Demographic Surveillance System atau HDSS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta HDSS Sleman merupakan suatu laboratorium lapangan yang mengumpulkan data transisi kependudukan status kesakitan dan kematian transisi sosial dan juga pemanfaatan pelayanan kesehatan HDSS Sleman bermanfaat untuk memantau kondisi kependudukan atau demografi kondisi morbiditas dan mortalitas penyakit, kemudian memantau pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hal tersebut bermanfaat untuk kebijakan peningkatan status kesehatan masyarakat terutama di Kabupaten Sleman maupun secara nasional Demi meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data HDSS Sleman menerapkan metode pengambilan data berbasis teknologi sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih cepat dan efisien Kelebihan pengelolaan data dari HDSS Sleman yang pertama terkait dengan kecepatannya kalau dibandingkan dengan manual dengan berbasis teknologi ini akan menjadi lebih cepat terus kemudian juga yang kedua lebih aman karena hanya orang tertentu yang akan mendapatkan akses kemudian yang ketiga terkait dengan entry datanya juga akan mengurangi error karena sudah dibuat sistem yang memungkinkan untuk mengkoreksi kalau terjadi error terus kemudian juga yang terkait dengan integrasi data itu akan memudahkan bagi peneliti kalau ingin mengintegrasikan dengan data lain yang dibutuhkan Kegiatan ini dilakukan dalam siklus satu tahun sekali sejak tahun 2014 pada siklus pertama atau baseline survey di tahun 2015 HDSS telah mengumpulkan data demografis dasar dengan melibatkan 5.147 rumah tangga yang terpilih dari 216 kluster di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta data yang dimiliki HDSS Sleman terdiri dari data demografi epidemiologi faktor ekologis dan pemanfaatan layanan kesehatan data yang telah terkumpul tersebut didapatkan HDSS Sleman dari proses wawancara dan pengukuran langsung di rumah responden baik yang di perkotaan maupun di pedesaan pada siklus kedua dan selanjutnya HDSS Sleman akan memperbarui data demografi serta menambahkan data kesehatan lain berupa faktor perilaku beresiko penyakit menular dan tidak menular serta data pemanfaatan layanan kesehatan demi meningkatkan status kesehatan masyarakat HDSS Sleman juga aktif melakukan penyeluhan di beberapa daerah di Kabupaten Sleman bentuk peran aktif lainnya adalah workshop dan pelatihan pengolahan data kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas peneliti serta profesionalitas dalam melakukan penelitian HDSS Sleman membuka kesempatan bagi dosen atau mahasiswa untuk menggunakan data HDSS Sleman sebagai data sekunder untuk dianalisis sebagai bahan penulisan paper jurnal atau polisi brief dengan mengirimkan form permintaan dan permohonan data proposal serta fotokopi identitas ke sekretariat HDSS Sleman dan hasil akhir penggunaan data harus dikirim kembali ke HDSS Sleman HDSS Sleman juga membuka kesempatan bagi peneliti untuk bergabung bersama HDSS Sleman dalam nested research dengan melakukan nested research proses penelitian dapat berjalan lebih efisien karena pengambilan data diorganisir langsung oleh HDSS Sleman kami berharap data-data HDSS Sleman dapat digunakan di berbagai penelitian di tingkat nasional maupun internasional kami juga berharap data-data HDSS Sleman dapat dipakai untuk penentu kebijakan khususnya di Kabupaten Sleman Yogyakarta Jangan lupa like, share dan subscribe